Intro Satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat bongkar gudang penyimpanan jutaan gutir pil tramadol dan heksimer secara ilegal di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Polisi menangkap tiga orang yang menjadi tersangka atas perannya masing-masing, yakni inisial KHK, 55 tahun, AK, 38 tahun, dan AAM, 38 tahun. Ketiga pelaku mempunyai berbagai peran masing-masing, seperti KHK, yang berperan memasukkan obat-obatan dari luar negeri ke Indonesia dan juga menyiapkan tempat. Tersangka kedua yakni AK berperan sebagai pemilik obat-obatan yang disita dan dipesan dari India, dan tersangka ketiga yakni AAM yang berperan mengemas dan memasarkan obat-obatan. Total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut yakni jumlah pil tramadol dan heksimer sebanyak 37.418.000 butir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku disangkakan dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 196 Junto Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 197 Junto Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 Polda Metro Jaya tentu ini adalah merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh petugik dari Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polda Metro Jaya Mata Pusat. Dalam proses ini masih berkesinambung berkelanjutan. Tadi malam juga sudah diturunkan tim langsung dari Polda Metro Jaya menuju ke Lambung. Tentu hasilnya ini berkaitan dengan proses kan proses ini ada waktu yang harus dijalani ya. Tentu kami berharap berminta juga kepada seluruh teman media, masyarakat menunggu. Namun pada simpulan awal sementara itu yang sudah disampaikan oleh Direktur Resepsi Keputu Polda Metro Jaya. Tentu catatan-catatan, alat bukti yang didapat di TKP dan seluruhnya ini menjadi bagian untuk kita lakukan analisis. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!